Intro Kalau tadi misalnya kita Bicara gejala-gejala juga Golkar tadi kata Bang Celi Ya ini tenang nih, kita masih punya guardian yang kuat Ada Rocky di luar Ada Golkar di dalam Ada total politik Gitu kan, tapi Fukuyama juga bilang di dalam buku trust misalnya Apa namanya salah satu Challenging dalam demokrasi liberal Itu bukan karena penyalonan Aspirasi yang mampet Tapi kebutuhan publik akan Intervensi atau kekuatan negara Yang semakin besar juga ada Jadi akhirnya muncul nih, kebutuhannya ada Orang-orang kayak Putin Erdogan yang merasa Ini masuknya hegemoni kita Untuk memperpanjang Kekuasaan ini jadi ada Ketemu gitu barangnya Bang Rocky gimana melihatnya Ya Fukuyama udah berkali-kali salah bikin tesis Tapi dia bisa ubah tesis itu Karena dia lihat variable sejarah yang berubah Kan dari awal kita baca Fukuyama Berupaya untuk menghasilkan kembali pikiran Hegelian Melalui bacaan terhadap seorang Hegelis namanya Alexander Kozeve Ini nama-nama ini pasti istana gak tahu Kita sebut aja disini karena ini akademisnya Kan ada profesor-profesor Ada dokter-dokter Iya banyak guru besar dengan otak kecil disana Itu gak ada soal itu Jadi betul ada Golkar yang sebetulnya model paling bagus buat Indonesia Karena dia jadi melting pot dari semua kepentingan dan beroperasi di dalam keterbukaan informasi Golkar itu setiap kali berantem, bekelahi, gak ada soal Tapi selalu ada solusi disitu Bukan lalu bikin tandingan segala macam Jadi Golkar terdidik secara teknis untuk mengatasi problem-problem teknokratik Dari awal itu Idenya itu Karena itu dia fit in dengan disertasinya Celi Jadi disertasi Celi itu adalah GBHN-nya Golkar sebetulnya Tentang fungsi pasar Tentang fungsi lembaga-lembaga demokrasi Tetapi ada satu hal yang mungkin nanti akan dilengkapkan pada Pak Erlangga Memang Golkar adalah partai besar tanpa figur besar Karena menganggap bahwa ini partai yang bisa menitipkan pikirannya pada orang di luar Golkar bahkan Karena itu kalau saya masuk dalam konvensi Golkar Saya mencalonkan presiden dari versi Golkar Dan itu pasti bisa Tapi gak mungkin dari partai lain misalnya Saya gak mungkin ada konvensi PKS Lalu saya mencalonkan Lalu saya dianggap sebagai Oke boleh Meneruskan ide-ide melalui pencalon itu Gak bisa Kalau Golkar pasti bisa Walaupun ada hamatan bentuk kecil Tapi kalau saya calonin presiden dapat Golkar Pasti jurukam saya pertama adalah Sir Celi Gak ada soal Demikian sebaliknya Tetapi nanti ada kemudian semacam Ini Golkar terlalu jauh sebetulnya Melampaui saman Karena orang menganggap bahwa Golkar partai itu mesti punya figur Untuk jadi presiden Nah kacau nya disitu Semua partai itu tempat agregasi politik Diatur lalu didistribusikan ulang ke rakyat Memanggil rakyat untuk mendaftar Tetapi itu yang terjadi sekarang Karena prinsip 0% threshold Sehingga orang akhirnya pilih partai yang udah ada threshold Padahal banyak partai bodoh yang punya threshold Tapi gak punya ide gitu Jadi problem kita disitu itu Golkar partai besar Tidak punya figur besar Bagus buat demokrasi Tapi buat mentalitas politik Indonesia Dianggap lu partai tapi gak punya kader Berkadernya banyak Sebetulnya tinggal kita bikin semacam kesepakatan Bahwa semua partai di Indonesia sebetulnya Ikuti aja pola Amerika Ya anda punya partai Anda bisa minta seseorang leader dari komunitas apapun Untuk mencalonkan diri kan Ikut dalam konvensi Makanya jadi Trump misalnya kan Yang bukan terlalu Konsekuensi begitu jadinya itu Nah Charlie pernah berupaya itu Melakukan itu ketika Pak SB Bikin konvensi segala macam Tapi itu Charlie ini selalu ingin melampaui saman Dan karena dengan akibat dia ditinggalkan saman Tapi itu tetap Saya tetap dukung ide itu Nah selama feudalisme masih ada Di dalam struktur partai Selama itu akan terhalang orang yang punya ide Untuk compete Di dalam persaingan internal partai Itu satu poin Poin kedua Ya betul Kita ingin ada ekonomi pasar Dimana diatur betul-betul Dengan rasionalitas Setiap orang adalah konsumen Yang berpikir rasional Apa istilah itu After all Netizen Is a rational maximizer person Dia memaksimalkan rasionalitasnya Tetapi sekarang Prinsip itu terhalang oleh Aktivitas oligarki Itu yang mesti kita batasi Jadi sekarang Pasar itu tidak bekerja Berdasarkan prinsip natural Interplay antara supply dan demand Sekarang ada variable CEO Yang menentuin Rasionalitas Ada oligarki Itu yang kita mau halang Saya menganggap bahwa Korporasi memang berhak Melakukan akumulasi Karena dengan cara itu Ada yang dikumpulkan Jadi biarkan korporasi Lakukan akumulasi Yang salah adalah Bila akumulasi itu Tidak dipajaki secara proporsional Oleh negara Sehingga tidak menghasilkan distribusi Tugas negara Bukan melakukan akumulasi Negara tidak boleh berbisnis Biarkan korporasi berbisnis Tugas negara Mendistribusikan hasil akumulasi Bukan melakukan akumulasi Nah itu yang gagal dilakukan Presiden Jokowi Karena soal tadi itu Rasionalitas dari ekonomi Ditentukan oleh oligarki Dan dari awal kita tahu Bahwa Pak Jokowi Ditawan oleh oligarki Atau bahkan Secara agak Extend akumedi Kita bisa bilang Pak Jokowi Dijon dari awal oleh oligarki Itu soalnya Nah kita mau itu diubah Nah saya ingin Saudara Celi Saudara Arish Ramrani Teman berpikir saya Berupaya untuk Sodorkan itu kembali Sebagai pembicaraan publik Jadi kita bukan Anti oligarki Kita ingin oligarki itu Melakukan fungsinya Yaitu akumulasi Lalu negara melakukan distribusi Jangan negara Yang diasuh oleh oligarki Harusnya negara itu Sama kedudukannya dengan oligarki Dan karena dia dipilih oleh rakyat Dia punya hak untuk Minta bagian untuk didistribusikan Itu poinnya Jadi oligarki dalam negara demokrasi Berhak mengakumulasi Ya jelas dong Oke Kalau gak ada korporasi Siapa yang mau berbisnis Bagaimana relasi yang Paling ideal Dalam negara demokrasi Dengan kebutuhan kita sekarang Antara oligarki Kekuasaan Dengan rakyat Itu prinsipnya Semakin tinggi ilmu seorang Maka semakin tinggi toleransinya Kalau kita ganti Semakin tinggi kekuasaan seorang Semakin tinggi korupsinya Dengan kata lain Supaya itu gak terjadi Perlu ada oposisi Hanya oposisi yang bisa mengontrol Keseimbangan antara oligarki Dan kekuasaan Gitu Oke Bang Celi Memang harus ada Pembagian kerja Dalam menjaga Ini kan semangatnya Menjaga demokrasi Baik partai politik Yang esensial Dalam roda organisasi Sehari-hari Maupun civil society Yang berada di luar struktur Dasarnya Demokrasi yang bekerja secara politik Itu kan Hasil perjuangan panjang Yang Kalau dalam studi ilmu politiknya Waktu zaman saya dengan Rocky itu Tumbuhnya kelas penengah Indonesia Artinya Diasumsikan bahwa Kelas ini Tidak monolitik Dia punya Power base Di luar Apa yang diberikan oleh negara Karena itu Dia bisa relatif Independent Partai Sebagian masuk dalam negara Sebagian Perwakilan di luar negara Dia Dia menjadi medium Mediator Antara civil society Dengan the state Nah itu kira-kira Gambaran besarnya lah Kenapa Partai penting Civil society penting Fukuyama Fukuyama Waktu menulis bukunya Dia sering Mengatakan bahwa Kelemahan saya Dia kan Setelah itu kan Dia menulis buku Dua buku yang sangat bagus Tentang Tentang Tumbuhnya negara Sejarah perkembangan negara Evolusi negara kan Setelah Trust Dia nulis Trust kan Setelah Setelah Buku yang The end of history And the last man Jadi dia bilang Kelemahan saya Dan saya kira Dia betul Dan ini sebenarnya Poinnya Kagan Robert Kagan Tapi international politics Dia bilang Kelemahan saya adalah Saya berfilsafat Saya memikirkan Mencari tahu Dengan bantuan Framework Hegelian Apa yang membuat Demokrasi Dan perkembangan Sejarah itu Terjadi seperti sekarang Dan dia Mencarinya Difilsafat Di Dialektika Master and slave Perasaan dasar manusia Yang alamnya Terhadap pengakuan Ya ini konsep platonik Tentang Timo Tentang The need for recognition Dia bilang Saya waktu baca itu Seumur kalian Dan Ini dialami oleh Puluhan ribu Intelektual muda Di berbagai negara Terpesona pada Fukuyama Karena dia berfilsafat Kalau Biasakan Kalau kita baca Filsafat Coba aja Baca Hegel Itu kan Susah Tidak nikmat Membacanya Bagus pikirannya Tapi gak nikmat Tapi kalau anda baca Fukuyama Selain dalam Ide nya Nikmat bacanya Jadi Kayak Menarik Lucid Khas penulis Amerika Tetapi dia bilang Justru disitu Saya salah Saya lupa Bahwa kebebasan Slave yang menjadi Master itu Harus ditopang Oleh negara yang kuat Dia gak Menulis Tentang negara Di buku itu Yang dia nulis Di ujung bukunya Itu kan artikel Yang jadi buku Di ujung bukunya Artikelnya juga ada Dilema Nietzschean Dilema Nietzschean Nietzschean Dilema Jadi setelah kita Demokratis Lalu apa Kalau Mars Bilangkan setelah Komunis Juga gak ada apa-apa lagi Orang tinggal mancing kan Mancing 3 jam Kemudian baca puisi Setelah itu Udah tidur Mabuk-mabuk What happens after Liberal democracy As one the day Dia bilang ya Kita semua bosen Merawat hari-hari lalu Tanpa masa depan Kira-kira kayak gitu Ini Kayak Nietzsche yang gak punya Agama lagi Gak ada perjuangan Padahal dia bilang Problemnya adalah Kalau tidak ada negara yang kuat Kebebasan pun gak akan tahan Karena itu dia nulis Dua buku yang panjang Kan yang sangat bagus Tentang evolusi Perkembangan negara Sejak zaman Cina Nah Poin kita disini Adalah bahwa Kita perlu negara Yang kuat Nah Negara yang kuat Kalau kita baca bukunya Yang terbaru Fukuyama yang dua jilid itu Negara yang kuat Yang demokratis Juga bisa decaying Seperti Amerika Kenapa dia Dia kuat Pada saat Dia mencapai puncaknya Kernyata Dia menghindari Jebakan patrimonial Patrimonial itu adalah Ini Negara punya gua Kayak keluarga gua Kayak sepupu gua Ini semuanya adalah Pemilik negara Itu yang merusak Negara modern Kayak presiden Sri Lanka Sekarang bang Itu lagi ada gerakan Oke Kakaknya jadi pendara menteri Adiknya jadi menteri keuangan Patrimonialisme kan bukan Cuma darah Tapi juga adilan berpikir Ini yang terjadi pada Sri Ini yang terjadi Pada otokrasi seperti Putin kan Anda lihat kan Kalau anda baca bagaimana hidup Putin Orang-orang terdekatnya Tahun 2000 2000an ya Sebelum Sebelum dia Dia jadi otokrat Garis keras gitu Itu orang terdekatnya Ada tentara Ada lembaga intelijen Tetapi ada juga kaum teknokrat Liberal Oke itu Lingkaran satu Putin Kemudian dia berevolusi Akhirnya yang dekat Sama dia sekarang Cuma tinggal sekelilingir orang Itu pun dari lembaga intelijen Oke Ini juga Bentuk baru Patrimonialisme Dalam pengertian tadi Bukan darah emangnya Ya bukan darah Tidak ansi darah ya Tapi Kedekatan personal Dan Kedekatan dengan sang pemimpin Ini yang Dikritik oleh Rocky Sebenarnya dalam pengertian Yang Fukuyama Nah Yang kita mau Dengan demokrasi Indonesia Kalau kita mau jaga panjang Sivil sosialnya kuat Partai politiknya kuat Pandai sebagai politisi Politisi itu kan Politis Politik itu Profesi yang paling susah Anda bertemu dengan Kebaikan manusia Tapi juga sisi gelap manusia Karena Anda berhadapan dengan kenyataan Anda bukan berhadapan dengan Sesuatu yang ideal Partai Karena itu Organisasi kaum politikus Harus benar-benar bagus Dan negaranya Yang menjadi pusat Dari semua Semua Negara itu kan Bukan cuma presiden Tetapi juga institusi Yang kita sebut sebagai The state itu Pemerintah Itu benar-benar Terbebas dari Patrimonialisme Nah Saya gak tahu Saya kalau bicara soal Oligarki ini agak Agak sedikit Sekarang kan Term ini juga dipopuler ya Oligarki dalam membaca Demokrasi Indonesia Atau di mana-mana Ini oligarki Membajak demokrasi Oligarki Membajak pemimpin Demokratis Saya kalau setiap baca itu Ambivalent Perasaan saya Karena ini bukan term baru Ini kan term lama Tahun 50-an Pengkritik demokrasi Amerika Kan memakai Oligarki Sebagai sebuah Sebuah Padahal Dulu namanya Power Elite Power Elite Kalau di jaman Post-Soviet Ekonomi Memang Istilah ini kan Cukup tepat Menggambarkan Kenyataan Kenyataan Ekonomi Uni Soviet itu Tidak ada pengusaha Semuanya BUMN 100% Oke Begitu mereka mulai reformasi Kan tidak ada cara lain Selain menjual BUMN Yang menjual siapa ya pemerintah Yang dijual siapa Ya ke petugas pemerintah Ke oligarki Yang disebut oligarki Soviet Di Rusia itu adalah Mantan pegawai BUMN Yang keluar Kemudian pada saat dilelang Mereka ngatur dari dalam Membelinya Dengan Waktu itu Yeltsin kan Cubais namanya Yang Kepala reformasi Ekonomi Waktu itu Nah Karena itu Term oligarki Itu Benar Mewakili kenyataan Yang spesifik Yaitu pengusaha Yang muncul Karena Terpaksa negara Menjual asetnya Yang dibeli oleh Mantan pegawai negara Itulah oligarki Itulah Fedorov Itulah semuanya Yang kaya di Rusia Jaman Yeltsin Yang diteruskan ke jaman Putin kan itu Nah kalau kita Jadi gak ada private sector ya Gak ada Tiba-tiba Harus dihidupkan Gak ada kayak Lim Suliongnya Gitu-gitu bang ya Gak ada Gak ada Eka cipta Gitu-gitu ya Karena itu kalau kita bicara soal Ekonomi Indonesia Dan politik Ekonomi Indonesia Hati-hati pakai isi lolingarki Karena kita beda Sebelum adanya Demokrasi Zaman Reformasi ini kan Ekonomi Indonesia Memang 25% Ekonomi kita kan BUMN Tapi kan tidak ada privatisasi BUMN Yang tumbuh menjadi Bourgeoisie Di puncaknya itu kan Ya macam-macam Asal-usulnya Tapi kan tidak bisa kita Kita langsung bilang ini oligark Dalam pengertian Kita bilang Orang kaya Di Rusia Yang tumbuh itu Sebagai oligark Itu Dia Barangkali itu juga Menjelaskan kenapa Demokrasi kita Relatif lebih kuat Timbang Di jaman Rusia Di Rusia Ya mungkin ya Mungkin ya Ini kan Teori lama Waktu kita masih Tentang basis Ekonomi dalam demokrasi Oke Kita kasih kesempatan Kalau teman-teman Ada yang mau Komentar atau mau tanya Ini perwakilan dari PDI Mungkin ya Ini PDI pergaulan Kalau ini Bang Bukan PDI Lanjut Langsung 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 Ada yang mau nanya Ayo anak-anak Eh gapapa sambil Ini ya Gue tau deh Lebih banyak yang pengen nanya Cuma takut aja Ya Karena kalau gak Cerda-cerda selamat Pasti kena maki Yang meroki Ini suara milenial Ini suara milenial Dipis-dipis Dari kaki gunung El Prus Betul tadi Politik itu Di Abad-abad 15-16 Bahkan Jadi tahun 1500-1400 Di Itali Ilmu politik itu Dianggap sebagai The highest Of all sciences Yang tertinggi Di antara ilmu-ilmu Kalau anda belajar fisika Ini cuma perlu Dua Rumus dasar Untuk menentukan Posisi Tembak Kalau saya tau Sudut Elevasi Dari peluru saya Saya bisa pastikan Dia jatuh dimana Saya tambahin Arah angin Maka saya dapat Koordinatnya Semua orang bisa Lakukan itu Kalau saya belajar Ibu kedokteran Standart Saya tau Appendisis Ada dimana Bahkan Mengukurnya Enggak perlu pakai USG Dengan tangan aja Dipalpasi Ditekan Kalau dia pindah ke sini Itu pasti Usus buntu Tapi ilmu politik itu Ilmu yang rumit Betul tadi Diterangkan Ceri Karena dia Mesti Mendistribusikan Keadilan Itu rumit betul Kita Kalau kita Politisi Kita gak tau Apa yang dimaksud Dengan keadilan Memang ada Tuntunan filosofi Tapi dalam praktek Reaksi orang terhadap Isu keadilan Beda-beda Jadi Menjadi pemimpin Menjadi politisi Itu artinya Dia mesti paham Seluruh macam ilmu Sebetulnya Karena itu disebut The highest of all sciences Nah itu Soalnya Karena itu Diperlukan teknokrasi Teknokrat Yang mensuplai ide Pada presiden Jadi sebetulnya Jadi sebetulnya Kalau kita sebut berpolitik Berpolitik itu artinya Bukan pemerintahan rakyat Oleh dan untuk rakyat Yang tidak punya Sofistifikasi Politik itu adalah The government of reason Through the government By the people Pemerintahan akal Melalui pemerintahan orang Karena itu Kalau presiden Politisi Dianggap sebagai Populer Oh ini gak ada soal Tetapi harus built in Di dalam Istilah itu Bahwa demokrasi Hanya bisa diselenggerakan Oleh mereka yang berakal Apa boleh buat Kan itu intinya kan Jadi itu yang saya Ingin terangkan Supaya Tadi Kembalikan pikiran itu Kedalam politik Supaya kita bisa Mencegah Big data itu Menganiaya Ade Armando Kalau kita basisnya Big data Apa 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 pentingnya Big data Kalau dia tidak bisa Diolah secara intelektual Jadi suruh Big data bilang begini Ya oke Terus ngapain Ide nya apa Big data itu Itu gak ada ide Di dalamnya Jadi sekali lagi Demokrasi adalah ide Di dalam ide itu Ada kekuatan Akal pikiran Itu yang dipromosikan dulu Bahkan oleh Pemikir-pemikir awal Demokrasi Sekarang Kita anggap Demokrasi itu Seolah-olah apa yang dihasilkan Oleh pemilu Ya memang Tetapi Kita mesti kasih tau Input Untuk pemilu itu Mesti ada Orang-orang dulu Yang kita anggap berpikir Karena itu sekarang Bayangin kekacauan pikiran kita Ini daftar orang-orang Yang punya potensi Untuk jadi pemimpin Hasil survei Oh iya Demokratis Demokratis Tetapi coba kita pasang tadi Parameter Ideas disitu Runtuh semua itu Kecuali Kecuali orang yang lagi Dipromosikan Rizal Marorong Kita mesti bilang begitu Kenapa? Ya karena ada Celi disitu Maka saya tau Pasti Celi Supply Ide Pada Pak Erlangga Kan Logika saya begitu Jadi Anda Kalau kita nanti Siapa yang Siapa calon presiden Nanti Ya semua orang punya Semua orang bisa jadi calon presiden Kita semua disini bisa calon presiden Tapi masalahnya Siapa yang mesti kita batalkan Sebagai calon presiden Itu intinya Jadi kalau ada daftar calon presiden Bukan ditanya Anda pilih apa Dari daftar itu Kita mesti katakan Siapa yang kita coret pertama Dari daftar itu Kalau Rocky Ya saya paling Paling ahli yang gak dicoret Karena kita mesti kasih tau Pada publik Ini daftarnya Bukan siapa yang Anda pilih Siapa yang Anda coret Nomor 1, 2, 3, survei Kita coret Kita coret ya Kenapa? Karena tidak comply Dengan ide demokrasi Dia sipil Iya tapi dia tidak punya Civilian values Dia militer Iya tapi dia punya Civilian values Kan begitu yang mesti kita ajarkan Nanti kita Hari pertama Dua kita coret Disini Tadi min dulu Nyut-nyut semua kan Hari ketiga Kita mulai dari bawah Dicoret lagi Makin lama makin sedikit Yang ada disitu Akhirnya habis Kalau habis berarti kita Yang mesti ganti Gampang Jadi sekali lagi Itu yang ingin kita buka Supaya percakapan demokrasi Itu betul-betul Sampai ke ruang-ruang Oke Ruang kafe Ruang rumah sakit Tempat parkir Itu intinya Kenapa kita ingin perluas The liberal Epistemic community Bang Celi yang terakhir nih Gue udah jadi influencer Golkar bukan Gila-gilaan Nih menjawab Goro Goro Apa itu Golkar Rocky Gerung Kau dulu anak Gojo Sekarang Goro Goro ini Tommy Suwarto Bang Celi Untuk menutup diskusi kali ini Coba jawab pertanyaan Dari judul diskusi kita Judul diskusi kita ini Yang dibikin sama The brilliant Ari Putra ini Demokrasi kita Antara ancaman populisme Dan harapan kebebasan Demokrasi kita Antara ancaman populisme Dan harapan kebebasan Bagaimana kita melihat ini Tapi udah kena kuya Dari Rocky tadi Bang Kalau dia yang paling Bagus menjelaskan Populisme Kan Kalau ancaman populisme kan Ini yang Dalam Berbagai literatur terakhir Dianggap sebagai Ancaman terbesar ya Populisme itu kan Bisa di kiri Bisa di kanan Yang terbaru sekarang Baru kemarin tuh Di Perancis Macron kan Lawan Marine Le Pen Kalau yang 5 tahun lalu Macron menang Putaran kedua 63 37 Ya 5 tahun lalu Nah Survei lagi Tetapi kan dari hasil Pertama kemarin Dari hasil pertama kemarin Kau sudah tergambar Surveinya untuk Yang final round Yang ronde kedua ini Nanti katanya tipis-tipis Kalau enggak 5-3-4-7 5-1-4-9 Mungkin The Bank Kalah Tetapi itu mengatakan Bahwa populisme Dalam hal ini kanan Itu menguat Tetapi kan juga ada Populisme di kiri Ya kalau di Amerika kan Perwakilannya kan Elizabeth Warren Sama yang Siapa lagi lupa Namanya yang tua nih Yang mau Bernie Sanders Oke Nah Bahkan banyak yang berkata Bahwa Salah satu Erosi demokrasi Yang terjadi Di berbagai negara Di Eropa Di Amerika Karena menguatnya Populisme di kiri dan kanan Yang membuat Konsensus Jalan tengah Basis konsensus itu Di tengah Baik kiri tengah Maupun kanan tengah Itu melemah Sehingga ekstrimitas yang Menonjol Dan kalau menonjol di kiri dan kanan Kalau kita kan tidak punya kiri dan kanan Tapi dia punya Bentuk yang berbeda Nasionalis religius Mungkin enggak juga Tapi Nanti kita bicara Kebalik Tapi lihat dulu Dari segi perkembangan demokrasi umumnya Dalam literatur ya Pendapat para ahli Tentang ini Yaitu bahwa Populisme di kiri dan kanan Membuat Bill Clinton itu kan politisi garis tengah Oke Obama itu politisi garis tengah Sebenarnya George George H. Bush Dan George W. Bush Adalah representasi politisi Di republikan kanan Tapi Tradisi tengah Oke Reagan sebenarnya tengah Dalam pengertian Pembelaan terhadap Ide kebebasan Dan Dia mengembalikan Apa yang dia anggap Kirinya terlalu jauh Ketengah Ketengah dalam pengertian Lincolnian Kapitalism dan demokrasi Ya Kan pahlawannya Roller Reagan adalah Abraham Lincoln Jadi Itu yang membuat Problematika Demokratisasi Demokrasi di Negara-negara yang sudah Selama ini matang Menjadi tererosi Nah Bagaimana dengan kita Tadi kan pertanyaan Ari kan itu Kalau kita lihat Sejarah kita Tadi kan dia bilang Relius sama nasionalis Pidato Bungkarno Pancasila Kan sebenarnya mencari Jembatan antara itu Oke Dan tradisi kita kan Ya tapi kan Tidak sepenuhnya Pemberontakan PKI Dan segala macam kan Bukan karena Ada teori Tisi sebelumnya Clifford Girls Dan ini waktu kita mahasiswa Ini yang salah satu Jadi Jadi konsep yang selalu menarik Politik aliran Bahwa Indonesia Ini secara kultural Febagi dalam Bukan Clifford Girls Clifford Girls Sandria banget Priayi kan Tetapi kan Kalau kita Dan partainya Partainya Waktu pemilu Tahun 55 Itu kan Mencerminkan Pembagian ini kan Yang nomor satu PNI nomor dua Masyumi Nomor tiga NU nomor empat PKI Kalau dianggap PKI Mewakili kaum sekuler Atau nasionalis Ya dia bener lah Tapi kan Tidak segampang itu Ada lebih kompleksitas sedikit Mendampingkan PNI Dengan PKI Tapi untuk sementara itu Nah Kalau kita anggap itu adalah Adalah kiri kanannya Indonesia Ya Maka Kalau kita berkata Bahwa populisme Di kedua belah pihak Artinya Mereka yang ekstrim Mereka yang radikal Mereka yang tidak Pokoknya Justru saya melihat kok Misalnya Partai Islam ya Kan orang bisa bilang Bahwa sebenarnya Santrinisasi terjadi Clifford Girls Sudah selesai Kenapa Menangnya Santri Dan Kan Bisa dilihat Dari segi Cara Berpakaian Dan cara Representasi diri Tetapi kalau kita lihat Jumlah partai Jumlah suara Yang dikumpulkan oleh Partai-partai yang memakai Islam Sebagai political identity Itu berkurang Over time Kalau zaman itu kan Berimbang Pak Syumi nomor satu Tapi kan Nomor dua Sorry PNI nomor satu Tapi kan nomor dua Nomor tiga nya Mas Syumi dan Eno Jadi Tapi kalau sekarang Tiga besar kan Didominasi bukan partai yang Merepresentasikan Secara Eksplisit Jadi Secara popular culture Yes Kita bisa bilang Sandrinisasi Tetapi real politics Yang sebaliknya terjadi Saya curiga bahwa ini Karena basis tengahnya Indonesia kuat Bahwa pemilu 2019 Orang bilang Terbelah Terbelah saya kok Gak merasa terbelah Saya sama Rocky kan berdebat Mewakili kubur bel Tapi kita gak terbelah Dia epistemic community Liberal di Sisi yang lain Jadi Jadi bagi saya Bagi saya ini yang Saya curiga bahwa Pada saat Bung Karun Mengatakan Bancasila Ini kan kita kembali Dia tidak menganggap dirinya Perwakilan kaum nasionalis Bagi dia itulah Indonesia Masa mengambang gak liba? Lain lagi pengertian Masa mengambang Tapi Ada sesuatu pada Indonesia Dan saya belum tahu jawaban pastinya Pada kebinaikan kita Yang menjadi Salah satu Fondasi yang bagus Bagi demokrasi Pluralisme kita ini Gak mungkin dikontrol Susah Bisa Tapi susah dikontrol Oleh satu Penguasa pusat Harto dulu berhasil Dari tragedi besar yang Hanya bisa dengan cara itulah Kalau Anda mau Dengan Apa namanya Perputaran sejarah Yang berdarah Kalau dengan cara yang biasa Bisa biasa Indonesia terlalu berlagam Terlalu Apa ya Mengakar Kemajumukan Untuk dikontrol oleh Satu pikiran Kira-kira kayak itu ya Selalu ada Saya kan orang bugis Dia tradisi Dari Sulawesi Utara ya Kalau dia masih ingat Tradisi Sulawesi Utara Anak menteng dia Pak Ini lebih bangga Sebagai anak menteng Ya tahu Tapi kan ada Rocky Gerung Jangan lupa Nama Gerung itu kan Namanya khas Intinya adalah Kita Sudah terbiasa Dalam perbedaan Dan itu Rahmat Yang harus terus Kita jaga Gitu lah Mantap Salah satu yang dilupakan Rocky adalah itu Di sebelahnya ini Bapak survei Indonesia Dia ngata-ngatain survei dari tadi Ketika orang belum bicara survei Maco-maco Quick count itu Jadi kata yang asyik Rizal Malarangeng Ini salah satu yang percaya Dengan survei di awal gitu Ketika Banyak orang Tidak percaya Dengan Terutama politisi Terutama politisi Celi kau dipu-nipu aja Kau Ya tahu bener Beneran Itu produk utamanya Oke Bang Celi Bung Roki Terakhir Jadi Anda lebih bangga Disebut anak menteng Atau anak menado Demokrasi antara Ancaman populisme Dan harapan Akan kebebasan Di tengah situasi global Dan situasi partikuler Kita saat ini Antara populisme Dan kebebasan Itu Antara robusta Dan arabica Saya mau minta kopi dulu Kopi yang pahit Sepahit-pahit republik Lalu Disodorkan lah menu nya Yang pahit itu Maksudnya kopi pahit pak Oh americano Jadi Coba kita lihat Di konsep Penyaji Makanan Americano itu Kopi pie Padahal kalau kita lihat Genealogi dari americano Itu kopi encer Sebetulnya Kenapa disebut americano Karena waktu perang dunia kedua Tentara amerika Masuk ke Cafe-cafe di itali Dan gak bisa Minum ekspresso Karena itu Dia selalu bilang Ekspresso nya Ditambahin air ya Tambah air panas Tambah air panas Nah karena itu Kemudian orang itali bilang Kalau mau cari kopi yang Encer itu Pakai cara orang amerika Tambahin air panas Dan dari situ Muncul istilah americano Satir itu berarti Satir sebetulnya Itu komedian sebetulnya Nah kita disini Yang anggap Itu yang kopi pie Jadi begitu juga Kalau kita bilang populisme Seolah-olah itu bermutu Padahal populisme itu sumber Dari demagogi itu Menganggap bahwa Hirup pikup masa Itu adalah Semacam Keaslian dalam politik Big data itu juga populisme Itu intinya Jadi kita ingin Agar supaya Seluruh fasilitas Yang disediakan oleh sejarah Untuk kita ucapkan Dengan akal pikiran Itu yang kita sebut Sebuah politik of hopes Tinggal kita tentukan Pada siapa Kita wakilkan Ide itu Di dalam pertandingan Politi ke depan Kita Populisme mau kiri Kanan Utara selatan Itu adalah bagian buruk Dari The darker side Of human Human Psychology itu Karena mengandalkan Demagogi itu Tapi nature kita Kalau kata Bang Celi Tiga partai teratas Partai tengah The tyranny of the normal curve Kita ada kumpul Di dalam kurva normal Itu ya Apa namanya Bell curve nya itu Dimaksudkan Supaya dibunyikan Pada kita Itu Jadi Sekali lagi Ini pertemuan yang bagus Karena kita boleh share Tanpa ada Bahasa-bahasa Apa sebetulnya Ini disebut The ideas of Indonesia Apakah Indonesia NKRI harga mati Enggak NKRI harga tumbuh NKRI selalu In the making Jadi orang yang bilang NKRI harga mati Pancasila harga mati Itu omong kosong Karena kita berpikir Pikiran bertumbuh Dan jangan halangi Pertumbuhan pikiran Terima kasih Oke Tumpuk tangan untuk Jadi Kita ini udah dikata-katain Netizen Gara-gara Bung Roki Ngomong Anda tumben manggil Bung Roki Pak Roki Pak Roki Pak Roki Ngomong gini Ini Gue ini udah Mulai gak diundang Karena acara-acara Dilarang mengundang gue Jadi kalau Dia gak dateng Ke acara kita Pasti dikatain Netizen kita Lu takut Padahal dia aja Kebanyakan Padahal dia aja Sibuk banget Dan disaksikan oleh Hatta, Syahrir Dan Soekarto Sibuk banget